Intro Menurut Miriam Budiarjo, negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolitis yang dimiliki para pejabat untuk memerintah rakyat dan menuntut warga negaranya patuh pada peraturan perundang-undangan Singkatnya, negara merupakan wilayah yang memiliki bentuk organisasi dan di dalamnya terdapat pemilik kekuasaan yang mengatur masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan Ada pula teori terbentuknya negara Yang pertama, teori perjanjian masyarakat yang menyatakan bahwa negara terbentuk dari hasil perjanjian masyarakat yang awalnya tidak memiliki organisasi pemerintah Yang kedua, teori ketuhanan yang berpendapat bahwa negara dan seorang penguasa merupakan pemberian Tuhan Yang ketiga, teori kekuatan yang berpendapat bahwa individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk negara Yang keempat, teori organis yang mengibaratkan negara sebagai sebuah organisme makhluk hidup Negara sama dengan tulang belulang manusia, undang-undang sebagai tangkau syaraf, pemimpin sebagai kepala dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup Yang kelima, teori historis yang menyatakan negara merupakan suatu lembaga yang tidak dibuat tetapi muncul sebagai kebutuhan manusia secara evolusioner Sedangkan, untuk warga negara menurut Jim Murdoch Menyatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya Selanjutnya, menurut Ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain atau asing yang disahkan dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia Terdapat pula asas-asas keluarga negaraan yaitu yang pertama ada asas Iusanguinis Asas ini berdasarkan keturunan yang artinya tidak peduli orang itu lahir di mana selama di garis keturunannya ada darah keluarga negaraan A maka orang tersebut secara otomatis menjadi warga negara A Negara yang menganut asas ini diantaranya ada Indonesia, Korea Selatan, Belanda, Turki, dan Filipina Yang kedua ada asas Iusoli Asas ini berdasarkan tempat kelahiran artinya keluarga negaraan seseorang dilihat dari tempat dia dilahirkan meskipun orang tuanya tidak memiliki keluarga negaraan B tetapi anaknya bisa memiliki keluarga negaraan B saat lahir di negara B Negara yang menganut asas ini diantaranya ada Argentina, Meksiko, Pakistan yang dalam penerapannya tidak memerlukan syarat Ada pula negara yang memberikan syarat seperti Malaysia yang baru memberikan keluarga negaraan jika orang tua bayi tersebut tinggal secara legal dan mempunyai izin tinggal kemanen Status keluarga negaraan terbagi tiga yaitu yang pertama ada Apatright merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki keluarga negaraan yang kedua ada B-Patright yaitu konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki dua keluarga negaraan sekaligus yang ketiga ada Multi-Tright yaitu konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak keluarga negaraan Pemerintah dalam suatu negara biasanya menggunakan dua sistem stelsel untuk menentukan status keluarga negaraan seseorang yaitu yang pertama ada stelsel aktif stelsel aktif adalah seseorang untuk menjadi warga negara harus melakukan tindakan hukum secara aktif disebut juga naturalisasi biasa hak untuk stelsel aktif adalah hak opsi hak opsi adalah hak warga negara untuk memilih suatu keluarga negaraan yang kedua ada stelsel pasif stelsel pasif adalah penentuan kewarga negaraan seseorang tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu ini dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara hak untuk stelsel pasif adalah hak repudiasi hak repudiasi hak repudiasi adalah hak warga negara untuk menolak atau menerima suatu keluarga negaraan berkenalkan saya Uli Asal Madiana dengan NPM 204101002 status keluarga negaraan bisa menimbulkan masalah bagi negara ataupun warga negaranya seperti masalah orang yang tidak memiliki keluarga negaraan atau apatride atau bisa juga orang yang memiliki keluarga negaraan ganda atau bipatride asas keluarga negaraan yaitu asas Iusoli maupun asas Iusonguinis merupakan asas yang bisa digunakan setiap negara tergantung kebijakan negara tersebut dalam menggunakannya tidak ada hukum khusus yang mengatur penggunaannya dalam setiap negara oleh karena itu dalam penetapan yang berbeda-beda di setiap negara dalam mempergunakan asas tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah antara lain seseorang tersebut bisa menjadi apatride atau tidak memiliki keluarga negaraan atau bisa memiliki keluarga negaraan ganda atau bipatride selanjutnya mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara yang pertama hak warga negara 1. hak mendapat perlindungan 2. hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2 bab 10 undang-undang dasar tahun 1945 3. hak warga negara dalam keikut sertaannya dalam upaya pembelaan negara atau usaha bela negara sesuai amanat pasal 27 ayat 3 bab 10 undang-undang dasar tahun 1945 yang keempat hak beragama ini ditetapkan pada pasal 29 ayat 2 undang-undang dasar tahun 1945 yang kelima hak warga negara dalam memperoleh pendidikan ditetapkan pada pasal 31 ayat 1 undang-undang dasar tahun 1945 yang kedua kewajiban warga negara 1. setiap warga negara Indonesia berkewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar 1945 2. setiap warga negara berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang dasar 1945 3. setiap warga negara berkewajiban tunduk dan patuh pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang tercantum dalam pasal 28 j ayat 2 undang-undang dasar 1945 yang terakhir setiap warga negara setiap warga negara wajib ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 undang-undang dasar 1945 kenalkan nama saya Pramanda Vizka NPM 204101043 disini saya akan menjelaskan masalah yang ada pada negara dan kewarga negaraannya contohnya adalah bagi warga negara Indonesia yang memiliki keturunan China di negara China dalam peraturan pewarga negaraannya menggunakan asas Lus Sanguinis namun di Indonesia menggunakan asas Lus Soli hal ini menyebabkan beberapa masalah dalam kewarga negaraan yaitu adanya kewarga negaraan ganda pada keturunan China yang bertempat tinggal di Indonesia adanya sikap saling menghormati antar negara sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah ini dan harus adanya kesadaran bahwa masing-masing negara memiliki posisi dan kedudukan yang sama saling memberi manfaat dan tidak ikut campur tangan mengenai politik di negara masing-masing adalah prinsip yang harus dijaga serta ditegakkan sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah bagaimana cara penyelesaian dari masalah tersebut yang warga negaranya memiliki dua kewarga negaraan jadi penyelesaian masalah dari warga yang memiliki dua kenegaraan itu pertama-tama kedua negaranya itu harus membuat kesepakatan mengenai kewarga negaraan ganda di negara Indonesia kesepakatan tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 1958 yang berisikan mengenai hal-hal seperti berikut yang pertama setiap orang memiliki kewarga negaraan ganda yaitu China dan Indonesia harus memilih salah satunya yaitu melepaskan kewarga negaraan China dan menjadi warga Indonesia atau melepaskan status kewarga negaraan Indonesia lalu menjadi kewarga negaraan China yang kedua, keputusan harus memilih kewarga negaraan itu hanya dimiliki oleh warga negara yang sudah dewasa yaitu sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah ataupun akan menikah dan anak kecil tidak memiliki hak untuk memilih lalu selanjutnya yang ketiga, pemilihan dalam kewarga negaraan tersebut dapat dilakukan dengan cara pembuatan pernyataan kepada petugas-petugas negara tentang kewarga negaraan yang akan dipilihnya baik secara tertulis maupun secara lisan dilengkapi dengan surat-surat keterangan mengenai identitas diri dan keturunan keluarganya anak yang belum dewasa atau di bawah 18 tahun dan belum menikah menentukan pilihannya pada waktu 1 tahun setelah anak tersebut dewasa Terima kasih Contoh kasus yang baru terjadi mengenai kewarga negaraan ganda di Indonesia yang pertama adalah pada 2016, Archandra Tahar yang baru beberapa hari menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dicopot oleh Presiden Joko Widodo dari jabatannya setelah sekitar 2 pekan menjalankan posisi itu Namun setelah itu Archandra mendapatkan dukungan dari negara untuk kembali meraih status warga negara Indonesia atau WNI dan bahkan bisa menduduki posisi Wakil Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016 sampai Oktober 2019 Archandra mendapat hak dari pemerintah berdasarkan pasal 20 UU keluarga negaraan yang menyebut seseorang bisa dinaturalisasi menjadi WNI jika berjasa pada negara dan negara membutuhkannya cara ini lebih mudah ditempuh karena saat selama 20 hari masa jabatan Archandra dia telah berhasil menghemat uang negara hingga triliunan diketahui pula Archandra tidak mengetahui bahwa ketika dia mendapatkan status sebagai warga negara asing maka dia harus melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia Ada bupati terpilih Sabu Raiju Oren Rewukore yang dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM karena memiliki status sebagai WNI atau warga negara asing Oren yang diketahui memiliki dua pasport yaitu Indonesia dan Amerika Serikat Dia diketahui mendapatkan pasport Amerika tanpa melepaskan statusnya sebagai warga Indonesia Hal ini tentunya menentang pasal 23 Undang-Undang Kewarga Negaraan yaitu apabila seorang WNI kemudian diketahui mempunyai keluarga negara ganda maka ia harus melepaskan salah satu keluarga negaraan yang ia miliki Apabila ia tidak mau melepaskan salah satu keluarga negaraannya maka sanksi yang didapatkan adalah kehilangan keluarga negara Republik Indonesia Hal ini tentu tidak berlaku untuk orang yang dibawah 18 tahun yang diperbolehkan untuk mempunyai keluarga negaraan ganda akan tetapi dalam kasus ini Oren bukanlah anak-anak yang artinya status keluarga negaraannya sangat dipertanyakan Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax